Hanya dalam 5 tahun ke depan proyeksinya mencapai 700, tapi di tahun pertama itu kurang lebih 300 siswa. Jadi gedung itu adalah gedung temporer yang kita siapkan untuk membuat pembelajaran yang mendapatkan student experience yang prima. Karena pembelajarannya pun menggunakan banyak teknologi, berarti bukan hanya sekedar gedungnya, tapi peralatan teknologi dari audiovisual ya itu yang diutamakan. Dan terutama juga koneksi super cepat yang hari ini juga sudah didukung oleh pemerintah, sehingga di kawasan ini bisa memroadcast simultaneously beberapa kegiatan, dan bisa berinteraksi secara langsung dengan kawan-kawan maupun pengajaran di London. Pak, itu tadi MOU-nya teknisnya apa Pak yang disepakati kedua pilihan? Ya, jadi MOA-nya itu adalah King's College London bersama dengan Singasari, itu menyelenggarakan pendidikan yang namanya Transnational Education. Jadi London itu ingin bahwa pendidikan yang sudah baik di sana itu bisa menjadi salah satu hal yang dikerjasamakan ke luar negeri. Salah satu pasar utamanya adalah Indonesia. Dalam hal ini mereka mencari partner yang secara aktif, itu bisa memfasilitasi maupun menjadi partner lokal bagi mereka. Kami sangat berbahagia, ditunjuk dan dipercaya oleh King's College London dan difasilitasi dengan baik oleh pemerintah, sehingga ini boleh ada satu kerjasama jangka panjang dengan King's College London. Jadi akan berkembang dari satu dua program studi ini sampai dengan lima program studi di lima tahun mendatang, tapi tidak hanya di bidang pembelajaran, tapi juga dalam bidang research, extortification dan sebagainya. Kita ada di sini untuk kontak, apa yang operasionalnya di sini. Sepertinya tengah... September 2024, kita mulai pembelajaran. Untuk kedua selesai, diperkirakan selesai pada bulan apa, Kak? Agustus, awal. Jadi September, satu bulan sudah di validasi seluruh. Jadi King's College sudah memberikan keinginan, requirement mereka dalam infrastruktur maupun kedua. Dan sejauh ini apa yang sudah kami siapkan, itu dinyalai baik, sehingga sudah diakses dan sudah dinyatakan menjadi terima. Terima kasih.